Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 wa hadahulah syarikalah Wa ashadu anna Sayyidina Muhammad dan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallimu ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Hinggang bola hormati para alim, para kiai, para ashatid Ashatidhan, para sesepung, binisepung, toko masyarakat Bapak Kepala Desa Tanapika Mewakilinipun Beserta staflan jajarani pun Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja, remaji Wabil khusus, panitia penyelenggara Acara peringatan Isra Mi'raj Tendalu Sapuniki Ya walaupun wulane durung pasning Raja B Tapi wismuluh, Alhamdulillah Moga-mogia niki nandakakan kesemangatan kula Lantan jenangan kami Datang ngagungakan, nyiarakan ajaran agama Islam Kerantan pun apa? Kerantan pun niki Acara model kangkaya keten pun niki Inggi pun niko salah satu liripun cara Kangge nyiarakan ajaran agama Islam Supaya apa? Supaya gulaklan panjenangan kami Katon rempege, katon akehe, katon kompake Di saat kondisi apapun gulaklan panjenangan kami Tetap terus belajar Datang ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala Makanya durung wayai Isra Mi'raj Tapi nguluh Isra Mi'raj Alhamdulillah Moga-moga gulaklan panjenangan kami Kesemangatannya terus terpacu Karena jelas Daui Allah subhanahu wa ta'ala Wa mayu'adhim syairallah Fa'innaha min takwal Kulub wa man sapa wongi Yu'adhim iku ngagungakan syairallah Si'are ajaran agama Allah subhanahu Wa ta'ala min Kenapa? Niko termasuk min takwal Kulub Tanda-tandanya ketakwaan gulaklan panjenangan kami Mari ngusti Allah saking senengnya gulaklan panjenangan kami Maring ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga gulaklan panjenangan kami Kapanpun, dimanapun Gulaklan panjenangan kami Mengadakan acara apapun Tujuan gulaklan panjenangan kami Tetap apa? Belajar ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala Supaya apa? Supaya benjang apa? Maukan gulaklan panjenangan kami Kerjakan dan lakukan Hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala Terlebih-lebih gulaklan panjenangan kami Ini nyeling-nyeling datang peristiwa Perjalanan yang kanjeng nabi Minal masjidil haram ilal masjidil Ayatnya ditulis Ya tapi dijelaskan beli Oh jelaskan yang ini Durung Raja Ya tapi yang dijelaskan Tentang mengaguhkan Ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena butuhi gulaklan panjenangan kami Pentingi gulaklan panjenangan kami Menusa ini alam dunia Supaya bisa selamat dunia sampai akhirat Kenapa? Ya gobekkan ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala Jadi diutuskan jenabi ini alam dunia Apa tujuan ini? Ini puniko nyelamat akan menusa Supaya apa? Supaya manusia kenal kalian Allah subhanahu wa ta'ala Maksudnya jangan ya enak Jaman sekimah tinggal kari meluan Tinggal kari kinti Kintilan Hari bengen jangan bengen Mawa Ini gusti Allah Kupada ke gulak Ya jaman ini nabi Allah Ibrahim alaihi Salam Gulati gusti Allah Sampai kesasar Ini gulan Ini disembah Ya nabi Ibrahim nyembah Bulan nabi Ibrahim nyembah Lintar nabi Ibrahim nyembah Serengengengeng Sampai Allah subhanahu wa ta'ala Dia sendiri Memperkenalkan kepada Nabi Allah ibrahim alaihi Salam Makanin alikane Kulaklan panjang dengan saming Lari Allah subhanahu wa ta'ala Mangsa ketemua Baka beli dituntun Baka beli dibantun Tuntunani apa? Tuntunani anak kita Al-Quran Sapa akan bakal nungtun Kulaklan panjang dengan saming Para kiyai-kiyai Para usad-usad Singwis belajar Tentang al Al-Quran Maka deh Perlu nejam Iyahan ki apa? Perlu nejam Iyahan ki belajar Supaya apa? Supaya Kulaklan panjang dengan saming Aja sampai pada Kesasar Kesasar Tapi kan lah Gajakang panduannya Al-Quran Benar Wisanak Quran deh Tapi siapa yang Menjamin Apa terjemahan Quran itu benar Baka Baka kulaklan panjang dengan saming Orang belajar Tentang al Al-Quran Makanya Kudupare Karo usad Kudupare Karo kiyai Kenapa? Karena mereka Yang mempelajari Tentang al Al-Quran Baka orang ketemu Karo sing ajari Orang ketemu Karo Sing didikon ini Gawet Gawet Tapsiran Gawet Terjemahan Gawet Kudupare Kudupare Gawet Kudupare Tukaran Jadi kembali ke Al-Quran Itu maksudnya apa? Kembalilah kepada Orang-orang Yang ahli Dalam bidang Al-Quran Kembalilah kepada Manusia-manusia Yang selalu Mempelajari Ajaran agama Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Awas Sati-hati Neng jaman Sekian aja Sampai Salah milik Ustadz Ada sampai Salah milik Kenapa? Karena nih Akhir-akhir Zaman Aki Kiyai-kiyai Anjaran Kan ora jelas Ngaji Neng ngenti Kan ora jelas Mondoknya Neng ngenti Ketemu Mungguan Neng panggung Dari Al-Bukwarom Al-Ustadz Neng mondok Beli ngaji Beli Akhirnya Boro-boro Gawet Paham Neng masyarakat Malah justru Mengadu domba Kehidupan Masya Masyarakat Nah Kan kaya Neng apa Jekang Uang-uang Singapara Kalau Sya Allah Ya Kali tinggal Dipelajari Dalam kehidupan Kulaklan Banjan Banjan Mereka Itulah Yang betul-betul Kiki Mempertahankan Ajaran Agama Allah Subhanahu Wa ta'ala Sampai Dwe Musola Sampai Dwe Dwe Masjid Jadi Jekang Yang Sampai Sampai Harapan Tunduk Harapan Batu Kalau Sampai Ajak Kaya Kanakana Dikit Tapi Kaya Kanakana Desa Kulaklan Panjena Sampai Jelas Kaya santrinya Kenapa karena beliau-beliau terbukti Maja sari akik islames ini saking dedekannya para kiai-kiai mau hari kiai sekian jangan durung dedek-dedek kacang kewis nyala-nyala ke nuwong ilo keku yang ingin karena aku menyembuh hari ini mau orang-orang lu biasanya ku mengkonon iya 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 pun moral lagi karena disapa jadi tak ada tunduk kakak kiai sindua puas inwis lawas lawas kenapa karena mereka sudah terbukti gelemuruk ining tajuk harap sapa singgaji harap sapa sing bayar tapi laka mandek-mandek elaka mari-mari nih mungkaya sing tuane ya iloke yang ada karpede orang tuan santrinya hari anak-makon pada ngaji dia beli miang-miang iloke yang ikan akun mah hari ini kayaknya mau beli ngomong ya orang kene mah bang bangkat kabus wajah sari wawiswurullah wuruh demek bakang Maja sari mah baka kentong ya wisning tajuk baka beduk ya wisning masjid bisa jatakan doang di sampian memang wong 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 kita lagi baka kentong nih tajuk baka beduk nih masjid wong ya bu hari wong ya tapi sih jelas kulaklan panjenangan sami dalam kehidupan kulaklan panjenangan sami gawang terakhir Islam dalam kehidupan bangsa Indonesia menerjakan kangen tajuk-tajuk kangen madrasa-madrasa kangen masjid-masjid ini pedesa anus benteng terakhir kinti mengdubur-dubur wis mulai diacak-acak masjid juga mulai didatangi oleh orang-orang yang enggak jelas islami makanya apa makanya siapa yang jelas islami ya kiai gulalan panjenangan sami singguruki sampian iya walaupun belajarannya masih alip patah alip kasro i alip doma u a i u bapak kaba bakasro beba doma bu yasin doma-domahan mana sih alip jabra alip jare alip pesek bengen ma tapi subhanallah ilmuni menempel dateng kulaklan panjenangan sami kan tadi santrinya kenapa karena guru pada waktu zamannya itu berperan betul-betul sebagai sebagai guru tapi ini akhir zaman sekian bukan sebagai guru hanya sebagai perantara beda-beda guru itu apa guru itu adalah orang yang berpesan dari dirinya untuk murid-muridnya untuk santri santrinya makanya guru zaman pengen pelajaran di beliaknya tapi nempel ngeri yang bengkupin ya kan sampai takang mau aku sampai takang kien Mari dadi kowo diangkat bani dadi ASN ternyata masih kelingan nih pesannya kia ini aku Nggak kenapa karena kia ini itu berpesan dari dirinya untuk ku dari dirinya untuk murid sekarang jarang guru itu berpesan untuk muridnya tapi guru itu hanya menyampaikan pesan kepada murid sehingga hanya sekedar translation ya menyampaikan pesan sing buku kien meng bocah kisi buku kien meng bocah akhire akhire ilmu nebli nempel lah baka pengen baka pengen melangsung berpesan dari dirinya kepada santri santrinya dari ibarat HP ngecas nempel akan prog program maka pengen pelajarannya beliake diuruki ya diuruki siji tapi terus sop nang wajah alfa alfateha sedinane ping ping semene diwajah neping semene buasannya semene dina akhirnya nempeling ati nempeling akhidae nempeling kaya keyakinan nih ya bareng bocah jaman sekian belajar Alquran cepet cepet telung bulan patang bulan bisa baca al tapi nempel beli beli nempel maksudnya orang didatikan kehidupan perilaku sehari-hari uang pengen subhanallah belajar beli pati ake tapi sopa sopan santuni tata kramani masih di dengo bocah jaman segin ya kenapa karena hanya sekedar menyampaikan makanya dari dulu guru tidak bisa digantikan dengan Google guru tidak bisa digantikan dengan YouTube kenapa karena sifatnya guru itu adalah memberikan pesan kepada para para murid sekarang guru bisa tergantikan Google guru bisa tergantikan YouTube kenapa karena tidak hanya sekedar menyampaikan pesan akhirnya perilaku guru beli nempel meng para murid de sopan de santuni guru beli nempeling murid sing nempel apa sing nempel hanya sekedar pengetahuannya sehingga apa yang terjadi itu menciptakan generasi-generasi yang congkak generasi-generasi yang sombong generasi-generasi yang sok tahu tidak pernah menghargai dan menghormati gurunya sendiri dan itu terjadi di damai di zaman modern sekarang sekarang ini berangsa ini tahu bisa belajar Al-Quran kalau terjemahannya kayak-kaya gurunya dikala singuruki pengen Iya kenapa karena saya kan sudah ishat tuh saya sudah belajar tentang Al-Quran padahal dalam ukuran karo terjemahkan masih atur jangkang masih tanya untuk bisa menafsirkan Al-Quran itu bukan hanya sekedar baca Al-Quran dan menerjemahkan tapi kamu juga harus belajar tentang nahudan dan sorob ragad nahudan sorob harus belajar tentang ilmu balagosawise balagokudu belajar ilmu tentang al-bayang al-bayang yang peragat goto ganti mantik-mantik terus keilmuan bahasanya dikuasai baru kamu bisa dikatakan menerjemahkan al-al-qur'an bahkan sekedar terjemahan depan ya hanya baru bisa baca al-al-qur'an loh kenapa aja kan karena masih jauh pemahamannya tentang al-al-qur'an apa maning Qur'an bahasa Arab kita nih orang yang arti bahasa Arab dan ini yang akan menjadikan tabrakan di dalam kehidupan kenapa karena ketidakmampuan gula lemban jenengan sami dalam mengejawantahkan ajaran agama Allah subhanahuwata'ala di dalam kehidupan kenapa karena pada akhirnya cara akan lebih penting daripada apa yang akan kita sampaikan cara itu lebih penting daripada apa yang kita sampaikan maksudnya kan sekalipun apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah kebaikan kalau caramu menyampaikan itu tidak baik boro-boro diterima di uang beli di sengit tiba-tiba tidak untung contoh aja kan contoh belajar tentang bab kurban ya wabagusya kurbanku nganggwone sapi baka sapi siji iku diwaca ning kononnya kango wong kango wong itu baka waduh siji kango wong wong siji akhirnya ya karena wis belajar ilmu fikir mengkonon akhirnya wong Majasari marak ning Ustadz mau kawasan' ke DP pont jebo Kula artkan korban Jethap diraja korbannya sapi oh baka sapi maji bukan ngomong wong itu barang jari Ibu Mau ya contoh Jethad olibli gelamun sapi siji iku kang olibli sapi siji kangowong wong wong wawaya bli bisa karena sapi siji kangowong wong itu bakau omong walo ya korbannya ya orang orang sah sida korban beli beli sida kenapa caranya bakat iya ibangin 5 konon mah begitu belado assalamualaikum walaikumsalam kenapa anu jak iya i kulaku badai korban tangkau sapa ya tangkau kula sak luarga apa korbannya sapi oh iya berarti sapi mau wong pitu nah aku niku jak iya kulaku beli wong pitu pengene wong wong lu ya harus ya ora papa wong wong lu kemung wongin di jare kia ini kah ya kula suami kula terus anaknya kula kun sing agang jewis kuliah kun sing SMA ya akhirnya ini yang paling alit masih 6 tahun umur telung telung tahun jadi kan kong wong wong iya bu jare kia ini kia sing aran korban iku bencang bakal jadi bakal jadi tumpahkan sing aran korban aku bencang bakal jadi tumpahkan jadi sapi mau aku bencang bakal ditumpahki jadi ya kuen mah yari kulam aja beli pikiran jadi sampian yang suamini sampian yang anak-anak yang gede sing tepikir kita jadi cilik nah pripeng saja kiai ya kan sapi ini kan duwur jadi ya dadi kaya-kaya memancate angel nah jadi supaya jejek kira-kira kegawakan sampai orang walu nah sapi siji dipayi pancatan sebu apa jeki pancatan kunku lah pancatan waduh siji jadi korban sapi siji pedos jejek beli walu konon singarane dakwah kun makarna pelajaran pikir singarane sapi kanggo wong pitu enggak bisa kalau enggak diterima sing sabar ngaduti masyarakat ku ngomong tua kulalan panjang ngan sami bisa nyebarakan ajaran agama islam damai dan tentram kenapa karena punya cara wong anil ditarik mengkajuge wong anil ditarik meng masjid akhir digawin tengah-tengah perapatan tanggal sore jumlah kumpul arane baritan tujuannya apa tujuannya nguruki wong sim lemong tajuk iya kan begitu tekang perapatan apa sini waca talilan ilah adrati ilah adrati sapandong akan wong tua kulak lantan sami kang sampun ninggal dunia si jekan di perapatan belining masjid belining tajuk yang orang beru sampian yang golongan kartiwan yang diajak iya kartiwan dasman kartabin ya akhirnya diajar dikit di perapatan begitu dina jumat taklil bengi jumat taklil bengi jumat taklil balbong jumat taklilan patang bulu jumat kuluh ini apal dan di neki taklil bengi hankan seorang seorang goblok goblok jantai maju 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 kulhu maju bisa orang surat alihklas orang orang beru jakan alihklas orang orang surat alihklas beru kulhu berarti oleh memu ngejigin kukulhu oleh memu perapatan di kaki alhamdul itu cara orang dua lantan banjir ngancamin menyebarkan ajaran agama islam kumpulakan perapatan kumpulakan kuburan kumpulakan ini tengah-tengah sawah bengen bakas sedekah bumi ini sawah tahlilannya di giring lorti duwetan kuluh kenapa mesti ini sawah ya baring keringan gulak lempan jendangan sami itu peninggalan orang tua kunku apa ya sawah kan peninggalan orang tua sekali kali anak butuh digiring bangkat pengusaha bari berusaha wong wajah sari kulitodok akan wukun indek siapakun indek siapakun lakas wispirang ektar sendum mat di wong sejen g ya kenapa karena perstanahan majasari itu 30% lebih dimiliki oleh orang non majas majasari bongk di cek di pajak ya supaya kita tahu asik desa kita ini ada berapa keseluruhannya ya dari mana ya dari apa yang kita miliki kekayaan desa itu apa kekayaan desa itu salah satunya adalah tanah tanah daratnya berapa tanah sawah berapa nanti dihitung dari tanah sawah berarti majasari sisa milik orang majasari sendiri ada sekian 10 hektar berarti penghasilan dari sekian 10 hektar padi yang masuk desa majasari itu ada sekian tahun penghasilan rata-rata penduduk sekian nanti bisa dihitung personal income dari kehidupan masyarakat saya yakin hari majasari harus paham yang membak ini ini sejen sejen ini seperti yang mensejahterakan rakyat jumlah rakyat ini sudah terbukti yang diangkat menjadi juara nasional kita sebagai juara P2 BKSS mengendau juara provinsi kita langsung menasional waya kalah maning kita ya majasari bisa diangkat menjadi tingkat nasional alhamdulillah anda sudah punya nama di nasional tinggal tinggal ayo buktikan ini manusia dengan tingkat kapasitas nasional ajak kampungan berpikir secara cerdas menengah sedulur papat kelima pancar menengah coba ditelusuri apa yang dimaksud dengan sedulur papat ya sedulur papat coba sih ngerada modern bahasa apa manusia hidup itu didukung oleh empat faktor yang ada di dalam tubuh manusia siapa 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 sampai manusia ada unsur tanah air 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 hidup enak di wilayah majasari maka satukan dirimu dengan tanah majasari air majasari air 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 majasari sekian manusia bisa sadar kita dipisah saking alam loh maksud sejak bayang atan lahir majasari genain majasari tapi majasari ini dewek mulai arang ngedek lemah majasari sejak ditung sambian sedina pirang jam ngedek lemah halo pirang jam ngedek lemah ya apa yang mancing ngedek lemah beli beli anak ramike siya iya mengempir mendalang ngedek lemah beli 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 menggunung ngedek sendal ngedek lemah beli berarti berapa menit kamu menginjak lemah majasari hanya orang yang pergi ke sawah nantinya yang menginjak tanah majasari maksud apa eh tanah itu adalah unsur penyerapan yang paling hebat semua racun racun itu bisa diserat oleh tanah maksud eh sesing semana hebat giletak akan lemah hancur apa penyakit sampian apa penyakit yang ngambeng lo kenapa karena lemah dia beli di edek edek bisa jatuh atau corona makanya sebenarnya geger corona berdampak menengah ke atas menengah ke bawah orang menengah 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 majas hari menengah mikir korona iya iya yang penting yang ikuti apa yang diperintahkan oleh pemerintah jaga jarak oke jaga jarak ya kan jarak panggung alhamdulillah iya kan pakai masker kita masker siapa tahu yang beli betah ya iya diberonkos jambu raya diberonkos nah iya bary 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 diberonkos cangkem iya bary aja kakin suak wakan kak nah iya bongin masih disemprot kupari sekian mau ngedik disemprot iya alhamdul kenapa penyakit-penyakit itu tumbuh dan berkembang karena kita sudah tidak bersatu dengan alam dan kehidupan kok lemah semula lemah kalau banyu ya so majasari genai majasari uri pening maja sari sing binung duduk banyu majasari banyu kanak kanak kok nah iya kadang-kadang lelaki lelaki mikir kriven ya lamun lamun bum desa bum desnya kita kita buat untuk air air minum untuk dikelola supaya apa supaya air minum dari desa majasari dibuat oleh orang majasari dibeli oleh orang maja majasari produk luar tolak ya iya penghasilannya gede beli nanti dikelola bum des nanti penghasilannya penghasilannya kembali kepada masyarakat acara-acara makanan kecil lebih lebih banyak beragak tidak iya bareng gulalan banyak dengan saya kan banyak 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 manjing majasari diunjal beli diunjal kalau mobil-mobil yang mengek dalam maja majasari berarti mereka juga bertanggung jawab atas rusaknya jalan yang ada di majasari kenapa karena itu mengek 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 makanya ini dikelola banyak banyak ini ini tebutan usaha baru majasari ini kompak usaha ini maning ini bangkrut 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 beri apa ya kita ada ke dagangan ini dagangan dia bakal bangkrut dia salah lihat tadi mengek mengek kata rogu si Allah kira-kira dagangan ini laris ketimbang dagangannya kan mengek mengek kira-kira bangkrut jadi beli bayu kan yang bangkrut jadi mengek cerdas apa mengek kira-kira luy bayu ketimbang ini bukan hanya mengajar dengan dalil dalil tapi juga mengajar tentang berlaku kehidupan kehidupan zaman ini hasan al-basri selesai orang yang sengsara orang yang lagi belenak orang yang lagi keluarga ini hasan al-basri selamat 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 di rumah tangga buka yang apa apakah salah kita waktu kawinan pas naga dina tahun akhirnya rumah tangga kita awan bengi awan bengi baka beli kita yang sewat orang lanang sewat baka beli orang lanang sewat kita sewat tukar baik tapi anak meresil baik anak ini yang sekolongan manusia ilik-ilik titik tukaran dading anak dading syekh asan al-basri dah sampai keluarga ini keluarganya aku tukar aku padu padu alhamdulillah anak beli pegot 10 sekalipun tukaran akhirnya syekh hasan al-basri selamat dikatakan 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 sampai supaya ajak aku tukar apa alaik bil istighfar hasan al-basri aku akan baca istighfar bangga akhirnya balik beraget pun tukar salam walaikum walaikum salam pada wadun maning kenapa keluarganya tukaran dikatakan saya mau tukaran rumah tanggaku alhamdulillah pekaya ini mungsing disayang aku keluarga aku baka beli kula 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 anaknya lara jadi keluarga kula kula kuseng sara model kum kut kaya akhirnya syek hasan al-basri yawis wajah kakan alai kabel istighfar istighfar ragat balik maling assalamualaikum walaikum salam baca nomb pripun keluarganya duduk kaya kenapa hariku lama anggota DPR DPR perpakilan duduk DPR singkatan durung payu rabi jadi anggota DPR durung payu rabi kenapa jauh payu kuk ya diterima alhamdulillah orang lawas dipecat maning diterima maning orang lawas dipecat maning akhirnya bosan mong jadi pegawai pengen usaha diwek usaha jok ya jokul aku nandur pare satu sebataya pahit kabe jepare ya usahane ya akhirnya kita nandur kusta woye panen busuk ya jokusta bosok kabe ustane ya nandur orang boro-boro panen orang kondang banjir sing dongol golongane iwak blodok jadi usahaya prakat usahane menggawai prakat menggawai jadi kulak kiae nyubun pendongane sambian primen carane kira-kira kita bisa ajak usahane supaya jadi MPR meh payu rabbi iya mahumat BPR dorong bayu nabikin ma'en meh payu rabbi akhirnya apa jari khasan al-basri alai kabil istighfar ya baca istighfar balik mana murid diprotes karena murid ini nulis kan teka keluhane makonen bacane istighfar kuhun teka peluane makonen bacane istighfar dengan berbagai macam keluhan kenapa jikusti wacaane siji ya baka jari wong jaman segini ya untung kiai kududu dokter lamun dokter kak dibebeda serok kukur ane kak bladus teka aduh jidok kita larandas bodryaknya kumani teka aduh bro kita mulas bodryaknya kaya kaya baras beli pak dokter dokter obat bodryak kak berobat berobat dokter kuna bodryak paling gak akhirnya keceluk jadi dokter dokter karena saban saban penyakit obat bodryak dokter dokter karepede tapi kak kaya lebih bisa kenapa diwacak kakak istighbar 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 karena jelas Allah subhanahu wa ta'ala da'wakan kakak kaki yang jaluk murat 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 ibarat got mungkin got sampian saluran kurang bagus akhir runtah akhir rwede makanya kudu dibersiakan karon jaluk pangapura ning hosti kenapa karena singgawe penghalang singgawe kerubdan darang uripe kulak lampan jenang sami ora ado saking dosa dosane kulak lampan jenang lans sami kalimat istighbar itu adalah kalimat yang digunakan oleh seluruh nabi singawit zamannya nabi adam saksim sampai tekan nabi akhir akhir zaman di cek singawit zamannya nabi adam dongannya apa jaluk pangapura kapan nalikannya nabi adam diusir saking surga mudun mengalam dunia ya kan rong ratus tahun dipisah antara bapak adam kalau ibu hawa gila bapak adam wilayah india ibu hawa wilayah mekkah pengen ketemu pengen amprok apa akan diwacan nabi adam alai salam robban ya rob zamank wala nam wala 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 minal khaw ya Allah kita kewisdolim di pangapura ya kita termasuk golongan menusa-menusakan di jaluk Nabi Adam apa jaluk di pangapura kemarin Allah subhanahu begitu Allah mengapura dosanya Nabi Allah Adam subhanallah Adam lagi melaku ya bari bebeluk undang-undang ya kan yang undang ya kan lagi kegulat pas begitu di pangapura Allah subhanahu wa ta'ala suara Adam didengar oleh Hawa begitu ini Hawa Siti Hawa oh seperti suara sang kekasih Kang Adam yang berpikir dan yang berpikir dan berpikir dan kekasih berpikir berpikir dan berpikir dan ngudag kini ngudag Nabi Adam ngudag hawa sinduran arepan mudun begitu hawa arepan ngudag stop hawa jari Nabi Adam kenapa menang kenapa tang lamon kono ngudag kita bencang anak putunya bakal ngudag ngudag Adam KB tadi menang indah kita sing sing udag maka Adam sing udag hawa bengen ma Adam sing udag hawa sing wadun menengah ya iya bengen ma Adam sing udag hawa maka ngutang tang lamon pil maka ya terus merangkul krokot bari nangis Kak ya Allah meluangkini merangkulan nangis bebarengan awan lan bengi suninteni setekane kakang ngapal kabir awas telah maning solawatan beli apal awas ke ukurannya kak nah iya krokop rangkul ngapa oli pangapurani Allah subhanahu sehingga begitu menusa oli pangapurani Allah subhanahu wa ta'ala bakal oli rahmati gusti Allah maka tempat ketemuan bapak Adam karo ibu hawa sampai sekarang diabadikan menjadi gunung arane Jabal Rahma karena tempatmu dunia rohmati gusti Allah rohmat pertama ning alam dunia itu rohmat kang awal berarti ada penyakit ada apa penyakit yang pertama kali turun di alam dunia ini apa adalah penyakit rindu makanya jangan pernah rindu karena rindu itu sangat berat ya iya semua penyakit bisa diobati kecuali penyakit rindu apa obatnya tidak ada lain adalah bertemu lelah baka bengen ya baka bengen ma'adam ya jari hawa ya hawa ya mungsiji baka sekian ya kan nanti hawa ya ketergah enggak iya jadi sekarang rindunya tidak terlalu berat lelah rindu tahun 90-an rindu tahun zaman ewa kubuku rok bakal lagi rindu karo kakasi ngirim surat mencelak bahaya mengantropos iya kan iya toku perangkau pengen sing rada gelis ya rekan rong ebur kan iya ya barang perangkau tingkat kita kan sing rong atus iya amplopi warnanya pingga baku iya bengeng kak sangang buluan kita iya bari tulas tulis 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 Hai Beb apa kabarmu Alhamdulillah aku dalam pendidikan sekarang ini ya tidak mendapatkan rahmat dari Allah aku bisa mulai bisa tenang untuk tidak memikirkan dirimu kuharap engkau jangan pernah melupakan diriku cintaku hanya kepadamu love you tanda-tanda lagi no muka dia zaman semangat kan berat kan berapa hari menunggu surat itu sampai iya kan seminggu luwe wak iya seminggu sekarang one genainin bajasari kantor posekan langkah aduh waduh kudu ngetenian sip keliling iya itu 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 rindu tahun sembilan sembilan puluh rindu zaman sekarang nggak terlalu berat wisana WA iya kan status ketika aku melihat bunga itu aku selalu ingat tentang dirimu ya langsung nyamber si jini oke kita ketemu di mana iya nah iya cukup dengan status baka bengen mawa untuk mengatakan kata cinta sampai mubeng-mubeng nah iya armu omong briwen beli ngomong briwen katemu arang arang-arangan mengtajuk barengan ngomong beli wane balik di antar tak iya buru-buru manjing mengumah wak sing dalam belos kotak geleng akan bunga ngut kasung rasu bungen-bungen wajah cengar cengir bewa gue banget jagung Korea rindu itu berat-berat tahun sembilan sembilan puluh ini akan enggak terlalu berat kok iya iya ngerayu wong wadon orangnya lor apa aja masukin maya ayah sing wadonnya foto jepret pinggir kembang sing lanangnya komen tolong dong kalau foto tuh jangan dekat bunga lo kenapa karena saya kasihan dengan bunganya karena kalah cantik dengan dirimu ah bakal beli kelpak-kelpak serung ukuran makanya makanya rindu sekarang tidak terlalu berat kenapa karena terlalu banyak pengobat pengobat rindu itu dari Adam ketika berjumpa dengan Hawa subhanallah itu rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala apa jambineh apa jajaluknya Adam satu jaluk ampunan karo Allah subhanahu wa ta'ala itu dari Nabiullah Adam alaihi salam termasuknya termasuk sesawisi Adam siapa Nabiullah Yunus alaihi salam siapa Nabiullah Yunus beliau adalah mubalit gondang da'i terkenal dakwah menyebarkan ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala puluhan tahun tapi laka wong meluan ngomong ada lorot telur akhirnya pegel jebus diri yang kaya kinin baiknya ngajakin mengdalani sampian tapi wongnya orang-orang ya orang ampuh akhirnya pegelin Nabi Yunus setengah putus asa minggir sepinggir yang laut pekang pinggiran laut wa nabiullah Yunus lontrat ngebur bulim begitu ngebur nih laut disambur iwak ngewak peyek bisa ngewak peyek ya ampun dang ya hari kita nih ngotot sampai tekang kencang-kencang paus paus iwak peyek melagu wa wak utiwas kuitoneng Nabi Allah Yunus nyemplung nih laut disambur iwak peyek peyek paus iya disambur iwak lep Nabi Allah Yunus manjing di lep ning jeruk watangnya iwak paus secara akal manusa baka wong di lep ning watangnya iwak urif tamati mati tapi Nabi Allah Yunus diberikan umur panjang oleh Allah begitu manjing ning jeruk watangnya iwak lep Nabi Allah Yunus masih urif apa yang diminta Nabi Allah Yunus alaihi salam apa njaluk matuh apa njaluk selamat apa njaluk busa medalman imang alam tunya ora si jising di jaluk Nabi Allah Yunus alaihi salam apa ning jeruk watangnya iwak Nabi Allah Yunus ngucap ning adarshani Allah subhanahu wa ta'ala sembari ngucap la ilaha ilaha anta subhanaka inni mina zalimin la ilaha ilaha subhanaka inni subhanaka inni mina zalimin la ilaha ilaha subhanaka inni dongane siapa ceh Nabi Yunus nalikane diluk ning jeruk watangnya iwak apa la ilaha ilaha anta orang nana pengheran kecuali sampian si si ji ini kontu minar zalimin iya gusti kita ngerasa salah kita ngerasa dosa hadir dikongkong sampian sing upai kekuatan sampian hidayah menusa takane sing sampian kenapa aku harus berputus asa sampai menjeburkan diriku ke dalam laut aku zalim ya Allah aku zalim jaluk pangapuran ning gusti Allah ning jeruk watang iwak sadawan-dawan ning jeruk watang apakan dijaluk jaluk pangapuran ning gusti Allah wiridan la ilaha ilaha anta subhanaka inni konto minado libin la ilaha ilaan subhanaka inni konto pinggir aja kan wallahualam yomangan beli apa beli jengjeru watang kapa beli disengah jengah jala waseng lawas ning sejoronen watangnya iwak pangapurane gusti Allah mudun rahmatya teka iwakya saya minggir saya minggir saya minggir sampai tekang sa pinggir yang laut ilapit iwakit selangah bularat nabiullah yunus a.s. metu ning padangai alam dunia waras waluya jati-jati temuneng waluya kenapa karena oli pangapura negus di Allah karena yang paling hebat yang jaluk pangapura karena di pangapura sampai tekan ditokakkan namun sambian yang dilek gila kaya-kaya jaluk pangapura pengen gage metuk pengen gage metuk Nabi Unus subhanallah wadilek semuanya sumpag nyata nyata semuanya pertangga semuanya 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 gudwate diwajalah ilaha ilaha antasubhanaka ini kunto minadolim sampai bisa maktu nimpadang padang apa maning sumpagnya sampian sesaknya sampian petangnya sampian gara-gara dudag mandribang diwajah saka negah apa urusan yang kalau mantrib bang Yesus diwajalah ilaha ilaha antasubhanaka konto minadol ya kan ini bangin lunas ya kan yari-yang gregor di nyawur mau bayi nyawur tapi aja sesek-sesek temen wak urut ngomong utang bang ya kudu tanggung jawab saratnya beriwajah kan ya jilok melayu-melayu karo bangku wak dihadapi mangsa mati yang ngomong dawa umurnya wak terang-terangan mong ditagi Marek mengkantor jadu tempo tanggal 27 tanggal selawek Marek dikit nih kantor kipak beli kuat kita bulan inki minta kebijakan engkau ketidawakan kenutangnya kiwa udah iya benernya setahun lunas jadi limang nanti ada kebijakan-kebijakan dari bang kenapa umay sampian disegel karena sampian bakat ditagi melayu ngomong kong jaman tribang beli sesek durung suaya anak anda waya bladus ketemu hilang baik nes manusia-manusia sakti jaman sekin baku wong pengen mau ditekani tamu kubera kura huya wong pengen mau ditekani tamu alhamduk nilmangka mangka 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 wong segin pada kawadiyan nintamu ku ngapa maning tamu ni ga watas waduk kedoga salamualaikum dong wong seribat eh anak tamu indah waran laka aja kita anak-anak iya orang anak-anak ngomong 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 orang mungkin untuk percaya lah percaya wong kene Iya iya isi beli ya sih Iya iya anu nih mah gue banget dikun kuria nyawis alhamdulillah bacakan akan baca istighfar maring Allah subhanahu wa ta'ala karena kotoran-kotoran kehidupan gula-gula dengan sama sumbatan-sumbatan dalam rezeki dari mana dari dosa-dosa tanek gula lampanya dengan sami dan kebaikan-kebaikan gula lampanya dengan sami itu yang akan membuka pintu-pintu rezeki kehidupan makanya Syekh Hasan al-Basri kien teka apa dipayai istighfar kien teka istighfar kien teka istighfar ternyata yang dari para nabi-nabinya saja sejak dari zamannya Nabi Allah Adam alaihi salam sing di jaluk istighfar jaluk pangapura ning gusti Allah sampai tekang Nabi Allah Yunus alaihi salam sing di jaluk pangapura saking gusti Allah sampai tekang nabinya gula lampanya dengan sami kanjang Nabi Muhammad sallallahu alaihi berapa dalam satu hari beliau baca istighfar satus dari kita itu gak kepoko meluning kacuk ini akan tidak kurang dari seratus seratus kali jaluk pangapura ning gusti Allah loh kenapa karena menusakan bakal selamat dunia lan akhirat adalah manusia yang selalu merasa dirinya penuh dengan gelimbang dosa tidak pernah bangga dengan apa yang dia lakukan sekalipun sebaik apapun dosa-dosaku lebih menumpuk daripada kebaikan kebaik kebaikanku maka nasing aken jaluk pangapura ning gusti Allah jari istilah wong pengen maku pak kudung aku lepak karena bakal wong wismulai ngakuning kesalahan itulah orang yang akan menjadi orang yang benar kenapa karena beli belaga beli sobut beli sombong karena kadang-kadang watak menusa ketika gawe kebagusan daurong dina beka belagai dati buka pernah nganggap sewa kita titi nana daus tahajud doli sebulan beka ngeleng wong turun di ngadepannya kok sih kayak batang disira turu baik iya ya iya ya itu kecenderungan manusia nyadau jamaah seminggu bagai umayadoh baka esok subuh jamaah iya kan wayadohur jamaah wayadohur jamaah wayadohur jamaah seminggu wismri yang ngati hari kita si ngadoh takaman itu hari si nongtot bati ngorondonggul donggul acan di bocah iya ya kenapa karena ada kecenderungan orang itu merasa lebih lebih baik maka supaya jangan pernah merasa lebih baik apa banyak-banyak mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala ternyata aku bukan apa-apa aku bukan siapa siapa ketika engkau menempatkan dirimu serendah mungkin maka mulai saat itu engkau tidak akan pernah merasa direndahkan oleh siapapun kenapa karena kamu sudah merasa dirimu adalah paling rendah kenapa kamu merasa direndahkan oleh orang lain karena kamu merasa dirimu sudah tinggi sehingga begitu tekan lakasin jemput lakasin peduli ke perangsaannya lakasin hormati tapi coba biasa-biasa saja begitu lakasin jemput iya memang gue siapa sih harus dijemput iya kan akhirnya adem maka jadikan hidup ulaklan banja dengan sami adem supaya apa ya jangan terlalu tinggi kamu mengangkat harga jangan terlalu tinggi kamu menghargai diri dirimu enak dari orang biasaan karena kadang-kadang serba salah juga sih jadi orang biasaan kadang-kadang kesasar waktu ya kayak gue pengen dari orang biasa ngkau sarung gue ini ya ke pokok bakal ngaji tekan gue ya ngkau celana biasa akhirnya kan bayangan orang majasi kan orang majasi majasari kan sarungan aku perlukan bareng tekan karena gue ini ngkau kawas orang gue lagi ngidang di ngarep karena orang tekan assalamualaikum walaikumsalam apapun anugeriannya kiai Hasan wakidin saya pun di oh itu rikos takutnya ini ngkulak ya itu rikos wakidin ya kato sema wakidin memang kemawan lepet ini memang serba salah masuk kita kiai ini kayak orang iya iya wakidu wakidin kien nah iya ya memang dari dulu apa sampian sebut ya ngapain sebut yang orang meruja apakun tahun-tahun pengen wakidin diurung ngawa mobil wakidu gak wakidin masih motor pespak ini ini ngutuk-gutuk nah iya dundang ngaji ini salah satu wilayah bisa disebut akan wakid belenakan orang-orang begitu gue letakkan gak banyak pespak akhirnya panitia kan wakidu 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 akhirnya bladus teka parkir panitia teka apapun ngibri pun parkirnya jajan ini apa kini-kini parkirnya kiai kini iya jadi masuk kita iya 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 tapi pada akhirnya saya merasa bersalah juga loh kenapa begitu gula mungganing panggung mau ngali motor beli saya juga merasa merasa kasihan makanya dalam hidup itu serba salah makanya jangan pernah kalian berharap untuk bisa disukai oleh semua semua orang ketika engkau menginginkan semua orang suka kepada dirimu maka engkau sudah mulai menjejakkan kaki dalam sebuah kegagalan kenapa karena sebaik apapun dirimu pasti dalam kehidupan ana wong sing seneng ana wong sing sengit biarkan yang suka padamu biarkan dia suka yang membencimu biarkan mereka membenci dirimu loh kenapa karena itu adalah sebuah keniscayaan di dalam kehidupan kehidupan kemudian 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 nabi muhammad ini nabi muhammad ini nabi muhammad ingin ingin mati dibojakin iya iya siapa itu orang sejen kadang-kadang dulu nabi muhammad nabi muhammad nabi muhammad iya golongan abu lahab abu jahal abu yas golongan abu-abuan iya kan mamang kabe kan kak baka abu lahab kakaknya abdulloh abdulloh kusapa bapaknya kanjang nabi iya tapi temenan bukan hanya abu lahabnya saja tekang rabini kedik hamalatal hatub ngawani kayu obong bahasa quran mah ngompor ngompor ngomporin bahasa segini jadi bahkan doang sengit iya bener sirakun lawanku saking kita mawari dua masalah b kakakun mokonon 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 nah iya iya kita abu lahab iya 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 tersebutnya apa hamalatal hatum gendong kayu bakar dari bakarna wangwamrak bakusro tiga wkkan wang sengit kuo ini data-data kesalahan kuo bel bel padahal beli-bener beli apa dataki lo supaya apa tambah nemen sengit yaitulah hamalatal atau VGDH hablom memang satu isi golongan makanya ini apa singake istighfared kita uripki singake orang bener tapi kita sembahyang baik ini aja belaka karena sembahyang gulaklan banjenengan sami bakat ditungka rodosan ya kukut apa ini aja belaka-belaka temen si wah begitu Allah ya Allah pindang turun ditutup begitu subhanallah kenapa karena setan setan itu selalu siap untuk mengoda siapapun supaya amal ibadahnya gagal tugasnya setan kan gagal akan ibadahnya menu menu nusa makanya begitu menu tajuk terus mengucap usali hardul maghrib salah setan itu ngiringan begitu Allah manceng pikirannya sampian dibarengi setan apa yang beli kilingan kilingan kami ya iya makanya saya sudah khusus leban dini dirubung lamuk masih teplak tepluk baik iya 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 pemandingnya tingkat-tingkatnya menu sawah yang dalam menusakan anak jasad anak roh jasad tercipta dari dunia kalau dari dunia ya senangin yang berkara tunya sing asal sing rosak ingusia Allah ya senangin perintahi gusti Allah dan itu berperang dalam tubuh manuk manusia sing senangin dunia cenderung emang akhirat hatinya kita kan akhirat saking gusti makanya ketika diundang oleh Allah semua hati manusia sebetulnya nyauh contoh uang majasari waya sore setengah dengar rumah wedangnya tiga beletang begitu disulat begitu disulat dimpot wedangnya di surupot setengah menemukan orang lain lagi enak-enak midang tajuk waaah 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 maghrib hatinya maghrib benar benar kerasakan hatinya pengen ngelakone sholat mung lagi dodok sing arane jasad bokong dunia tak akhirat bokongnya bokong dunia tangi beli 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 je ya lah iya hatinya menyegot maghrib ginkih iya kita midang durung suwis maghrib hatinya pengen sholat tapi bokongnya bokong tangi beli beli malah bokongnya kerjasama kalau akal dek manjing tenang ning majasari kaderan kesatan kebeli gagah ujian dikit masih bisa ngentok naududku iya 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 akhirnya wujudnya sedot maning ya iya wedangnya serupot ini pujian kelak kelak peragat pujian omat Allahu akbar asyadu an la ilah asyadu anna muhammad asyadu anna asyadu anna asyadu anna wa'ala 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 nyegot melihat ini ya awis mulai sembahyang gagah-gagah beli beli yang bokongnya bokong dunya ha'ala ia tanggih sotek ke pokor mayang nah iya bakal mayang mengumum iya wakbar setan masih ngobli masih ada matanya sampian ke mata dunia maling kan nah iya begitu Allah wakbar posisi nenggurin terleng makmum si ngana nih Arab makmum menggok lambi apa kewacak abik sop titinana surap titinana lambiki dinggoki ya begitu diwacak gol karna kalah jelaki pemilihan kecil iya 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 peragat imam durung peragat baca batia ngali mengsarung dolongnya BHS BHS Oh wakati larang sarung BHS iya iya barang kebuk maning telurup ih apa ngelup temen wadimur wotim sukses wadimur nah iya karena apa karena matanya mata duknya diganggung yang setanek dah iya makanya aja nyala katakan ketika anda wong sholat saking pengennya khusus matanya kan merem Allahu Akbar merem perangsannya selamat loh kenapa karena kuping gak kuping dunia maning gunku kupingnya merengokakan imam baca fatihah kerungu beli kerungu sampai tekang imam ucap jawab kenapa jawab amin karena kerungu imam baca fatihah kupingnya kerungu begitu beragak fatihah imam ucap bismillahirrahmanirrahim sabi ismar begitu imam ucap sabihis kupingnya kerungu ya protes waya suwe sembahyang makinan suwe suwe mau negang koreang mangkat kak kimnoti was kita mangkat buru-buru tekang kene sindi waca sabihis yesuwe iku wiskaruan imam baca sabihis karena tajuknya pinggir dalan ngelihwat maning ting 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 ada bahasanya geliwat wiskaruan ini ngumalak alawwe niatema prata sembahyang gitu ku basok ngolawok mangan bareng bahasanya wis liwat imam baca sabihis waya wis dalan gede yaduh bis selamat telah kelamu terus-terus diganggu ya makanya makanya si akim jaluk pangaburan ingesti Allah makan ini masjid-masjid tajuk-tajuk begitu peragak sholat Kenapa sawisi sholat justru jaluk tangan pangaburan assalamualaikum assalamualaikum astaghfirullahaladzim 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 innallaha ghafuran astaghfirullahaladzim liwali walidayah walijami'il muslimin awal walmu'minin awal alahya'i minhum wal jaluk pangaburan ya kenapa ya makonon si sholatnya sambian ngamprak bendas ya ya iya ngeleng napabaya katun kabe mikirak napabaya ketemu kabe makanya prakat sholat baca astaghfirullahaladzim mana-mana begitu prakat sholat bukan hanya istighbar apa nganyarahkan Islam prakat sholat begitu assalamualaikum assalamualaikum ashadu ala ilaha ilh wa ashadu anna muhammadan rasul Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa salam wa salam si jini wa sal halnya sapa asya' daten itu bagaimana ya ya maka ada prakat kita sholat baca itu beda salaman itu menengah menengah kita sembahyang salam salam itu gak dilakukan oleh rasulullah harap dilakukan harapan beli kita pengen salaman berapa sih berapa sih ya seru bahaya maka prakat sholat terus watangnya beli nak mengwese oli beli oli beli oli oli terus prakat assalamualaikum salamualaikum watangnya li mangan mangan durung oli beli oli beli oli kan yang sholat diwis prakat nawani mangan oli mengwese membuka hp lah kena ngapa mengwese oleh salaman beli aja nyebut uang beli nyebut uang nah iya makanya makanya gulalan baca dengan sami kongkong belajar karopiyai sing pengen-pengen ku kenapa karena mereka mah terbukti menyebarkan ajaran agama islam mohon sakin gak ngorapin lu berjuang orang apa gak tajuk beli je gak taka taka pengen nguasai tajuk pengen nguasai masjid ya nah iya bangun bangun tajuk bangun masjid memperjuangkan ajaran agama islam bangunin sampean majasari penyebarnya siapa bukan orang sembarangan wah pangeran surya negara kapasitas kapasitas ini kan perkembangan dari wilayah sejagak ngakin tinumpuk ya kan pangeran surya negara mudun sampe duwe murid siapa raden hadih kuutugu pertama itu siapa itu muridnya pangeran surya negara penyebar ajaran agama islam wadon ning tugu araneni nyilap ga tinumpuk arane kirosat mengsore sapa kirosat arane kinampa bayar itu toko-toko penyebar ajaran agama islam sampe meneh masuk wilayah gadingan majasi dan maja majasari lagi 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 kok anak pertahanan dari wilayah hindu sapa jekangnya golongan seca yuda wira seca seca brama seleman ya itu dari ajaran agama agama hindu nanti islamnya masuk disebarkan dalam kehidupan ada pergesekan ada tapi perang tidak ada islam peperangan di tanah indramayu jadi satu-satunya wilayah yang didatangi ajaran agama islam tanpa perang itu di indramayu ini serbon masih anak gulat indramayu orang gulat siapa penyebarnya oh penyebarnya bukan tanggung-tanggung sheikh datul kafi bahkan indramayu sampe gawe masjid di wilayah bondan kertas maya itu masjid pertama di tanah jawa tahun 1380-an ya sampe tekang silam silam siluman tanah indramayu mancing ajaran agama islam ya mancing ajaran agama islam nanti siapa yang melanjutkan penyebaran islam sheikh datul kafi adalah muridnya sheikh datul kafi siapa arah neki jebuk angrum siapa jebuk angrum itu jebuk angrum itu jebuk angrum itu aran asli neki permana kusuma wong di wong tegal arum wilayah jawa tengah kenapa meluan sheikh datul kafi karena peristiwa pada waktu sumur seketeng bapak nek jebuk angrum mati akhirnya dicantin di gawa meng wilayah karawang di muridnya sheikh datul kafi maka nek gawa senjata bapak nek arah nek kober sing dia sing wilayah pajang aryo penang sang turunan ini didudik ni sheikh datul kafi selesai pelajaran nik kerawang arah balik baning meng jawa tengah mungning tengah dalem diadang siluman siluman sing wilayah pulau emas golongan siluman kebo kiun kebo kiun ribut karo cabuk angrum kenapa karena beloli balik mana akhirnya kepung nik kebo kebo ditundukkan di kandang kandah di siji maka nik kono benjang diarani desa pekandangan karna kun ku siluman singkul umas taluk nik jebuk angrum lari jebuk karang aja bahkan jebuk angrum iya nik desa duku lari baka plumbon baka plumbon ku gudang nik gudang pertanian indramayu ku anane nik plumbon ku benjang setan kober iku yung arah ni makhluk siluman meneng amprak ketemu karo ratu banten mimas ratu dewi karang nanto kawinan jebra lahir benjang dui anak arane raden supta jadi anaknya jebuk angrum tutu anak angkat ya termasuk dari rombongan bukan manusia biasa tapi golongan silam silam siluman jadi siluman islam siluman mancing islam menusa harapan medal kaku siluman pada mancing islam menusa harapan medal ini siluman siluman sampai tekan singgah masjid bondan bukan manusia bukan itu kan siluman mimas ayu dewu ratu pengantin sapa itu putihnya ke geden renkang gawin masjid gun kumakannya biarannya masjid sapu angin kenapa karena ajian yang digunakan itu adalah ajian sapu angin yang bisa dalu yang bisa dalu yang bisa dalu karena ini kakaknya ngekakasapa bajul saito sampai menyerahkan kulitnya kulitnya kita kelotokkan yang gua apa yang gua berduk yang digawet dari sekayu sida sida gurih yang berduknya bakal ditabun ini cerbunnya kerungu yang bencang berduk kan tolong wilayah segera ada keributan gede segera berduk makanya ini blok berduk makanya wani segera wani cerbun melawan segeran makanya makanya dari sejarah kehidupan penyebaran islam di indramayu itu penyebaran tua oh praga syak datul kahvi ke jebuk angrum waget pura ke jebuk angrum siapa maning jekang arane buyut sidung jeng di jekang buyut sidung makanya buyut sidung si macela yang ke sumber loh si sumber iya walaupun si sumbernya asalnya si maning lu sahab aja kan baka buyut sidung anak keki bagus warida baka bagus warida anak ke pangeran arif baka pangeran arif anak keki walang sung sang oh anak lanang anak lanang ikut lu kapan nalikane walang sung sang nikah taro istri banteng siapa kakane sang hiang sirah dua kakang maning wilayah subang arane sang hiang gempol kalau nene siapa si maning islam sang hiang sirah karo adini apakah kakane sing wadun kang dikawin ini walang sung sang maning ajaran agama islam dua anak telu siapa si di arane pangeran arif loro arane pangeran caruban telu arane pangeran jati pangeran arif ananing wilayah dermayo caruban ananing cerbon pangeran jati ananing wilayah losari kone nene pangeran kone dwe anak bagus warida warida dwe anak kisidum kisidune dwe anak karane demang seca yuda karo demang virayuda setairuda kone nene dwe anak karane ki arsitem kone nene ceritane perang ke dong dong oh non beli gak iya perbapa itu penyebaran ajaran agama ngislam ning tanah indra indra mayu siapa itu bu yud sidum yaitulah yang menanamkan islam dalam kehidupan masyarakat indra indra mayu punya murid kesarayangan siapa arane raden vira permoda sumbabat jagat dermayu kiwa oi vira permoda siapa vira permoda ku vira permoda ku anaknya ki jakatarub dari jakatarub kan dari jawa timur bener jakatarub dari jawa jawa timur kenapa sampai ke wilayah indra mayu ya itu kan cerita pada waktu pemberontakan majapahit drawijaya akhir anak satria hebat tarane kembar jaran sari karo jaran purnama nanti jaran purnama berkhianat jaran sari di pateni cemplunga kening laut tekan dia tekan germayu lah lah kine si batane ponakane digulati ning jakatarub karena jakatarub itu adalah paman dari jaran jaran sari digulati sampai tekang minggir wilayah kali si manukra indra 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 mayu jaran sari ini pulau emas jadi raja pulau emas harane pangeran werginata nah iya peristiwanya pirang-pirang peristiwa nanti datang lagi utusan mataram termasuk siapa utusan mataram termasuk wiralodra itu adalah utusan dari mataram entah utusan keberapa ya apa tujuannya adalah tujuannya penyebaran wilayah karena mataram pada waktu itu ingin menguasai seluruh tanah tanah jawa jadi ada wiralodra ada wiralodra babatnya menghenti dalam catatan sejarah yang pernah aku baca babatnya babatnya di wilayah singa raja kebeli tutup babatnya karena kelengar dikit ya kenapa karena di indra mayu di sini duduk mendusa sembarangan buta ini bisa ngalas indra mayu ini bisa sama buta ini reog bukan indra mayu saya ngalas buta ini yang jaga ya kan senangnya di dongak di dongak makanya majelis-majelis dikir di indra mayu pinggir laut sampai 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 di sampai sampai jika 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 diri dan supaya mudun rohmati Gusti Allah rohmati Gusti Allah pada mudun kapan nalikannya sampian ngakuinin kesalahannya sampian gageparek kamarin Gusti Allah makanya jelas wa iza ja'a baksuna tadru'u nalikane teka ujian saking Gusti Allah nalikane teka baes teka penyakit apa tadru'u dp-dp ya karo Gusti Allah ini dihajar korona ajado parka tadru'u kundepeng usia Allah ya Allah jaluk panga pangapura aduakan ya pada-pada mati diajak nangkun lah sejeni baik kah iya hari mati meyawis kudunya tapi manusia gadangnya mati tapi tragis banget kah begitu kenang korona diadusi masih beli apa beli iya Masya Allah tapi mudah-mudahan Macasari melangkap Amin ya ya bubar rabeh koronanya Amin diangkat mani Gusti Allah Alhamdulillah kapan korona itu diangkat ketika engkau sudah mulai mengaku kesalahanmu dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala maka korona akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi bakal masih meditil bayi masih ngancil bayi di umparnapisan korona amin wa yamud gulumpi tukhianihim iya ma'un mesti jor nih Gusti Allah bari apa bari aja pada belaga-belaga temen Gusti Allah durung udunakan malaikat ngelawan manusia Daudi udunakan koros yang lembut itulah hebatnya Gusti Allah namrud sing kacem sing guana sing hebat kah apa dilawani malaikat Gusti Allah ngirimnya beli pak sing dikirim lamuk sing tugel si jiswiwineka untuk apa untuk melecehkan si Raja lo tuh bukan apa-apa meskipun lu berkuasa siapapun bisa kamu bunuh ternyata lu mati hanya dengan seekor nyamuk betapa hinanya dirimu beli dilawani wong-wong maning apa rada jalut mau masih dilawani Nabi Daud kan ya iya iya kan jalut jalut kak jalut dilawan karo Nabi Daud karo tepil masih terhormat matinya dipatenin ng Nabi bahkan namrud dipatenin ng lamuk sing suwiwine tugel si jipisan apa beli nglelece Gusti Allah begitulah Allah menghinakan dirimu kamu kamu bukan siapa-siapa duduk malekat simudun duduk iblis duduk Raja sing hebat korona Hai kedeleng beli Hai cilik beli loh jadi dikasih mau nge-gede-gede nih khalasin lembut-lembut Hai betapa hinanya dirimu maka Mari hinakan diri gula lempan jenengan sami dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala gagin dp-dp ya gagin markah Maring Gusti begitu sampian parak begitu sampian dp-dp Maring Allah subhanahu wa ta'ala mudun pangapurani Allah begitu pangapurani mudun apa akan terjadi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala begitu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala mudun maka azab akan kalah dengan rohmati Gusti Allah karena apa karena inna rohmati lawasiat rohmati Gusti Allah kuampah ada Gusti Allah kalah Hai kalah-kalah loh kok bisa-bisa ya anak-anak keterangan ini ngayak Hai ketika kan si nabi yang jaluk mau maka diadab kenapa jadi Gusti Allah ya Bagaimana saya mengadap orang yang mendapatkan rohmat makanya bagaimana untuk menghancurkan apa bencana ya bakal diturunkan rohmat Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana menurunkan rohmat Allah subhanahu wa ta'ala segera minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa sari'u ila maghfiratin mirrabbikum wa jannatin arduh as-samawati wal ardu'idatlin what terakhir yo disediakan kenalikan ekulak lantan janangan sami buru-buru njaluk pangapura kakmaring Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal muka mugia kulaklan panjanangan sami sedaya daluh buniki eling sadar kulaklan panjanangan sami gancang jaluk pangapura maring Allah subhanahu wa ta'ala makasakirah makatan monggo kulaklan panjanangan sami sarang-sarang nyumun rumah tanggal Allah subhanahu wa ta'ala wabil khususnya kanggi almarhumah kang sampun pada tinggal dunia umumi kanggi kulaklan panjanangan sami ala hadhim yahwa ala kuliniatin salihawil hadrati sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa sallamu ala alihi wa sahabihi wa dhryatihi wa ahli batihi syu'ulillahi lahumul fatihah iya kan amudu iya kan nasta'ainah dinas surat al-mustaqimah surat al-adhin alam ta'ala Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa alaih sayyidina muhammad wa sallim waradallah ta'ala nikalus sahabatu rasul ala juman walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirina hamdan na'amin hamdan yuafi'na amika fi manzidaya rabbana walaka alhamdu kamayam baghli lalil wajikil kirimah unzumin sultanik Allahum ina nas'alukal hudha wa tukawal afaf wal gina Allahumma nawir kulubana binuri al-qur'an kamana wartal arda binuri syamsika wa kamarika abadhan abadhan allumah dinas surat al-mustaqimah surat al-adhin alam ta'alihim waghiril makdubi alihim walad dalim hadhadwaunaka mamaretana fasta jiblana kama waantana innaka la tukliful mi'ad bi rahmatika yaa arhaman rahimina salamun qawlam birrabi rahim wa mtazil yawma ayuhal mujrimun rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana wa qina'adha banar subhana rabbika rabbil azzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah ya rabbil alamin abisiri wabibarakatil fatihah iya kan amudu iya kan asla'in ahlinas suratawan astakimasyarat semangatul ma'um sakingkula kurang langkungan yaun agungan yaun bangabundan bila'il hidayah wa taufiq salamun wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikumussalam wa rahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh